Intro Salam Kasih Kristus menyertai kamu Kita bersama dalam gerakan membaca Alkitab Dari Youtube Gemim Bukit Moria Rike Kita ada di hari yang ke-196 Jadikanlah membaca Alkitab sebagai kebutuhan dalam hidup ini Sebab firman Tuhan katakan Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Makanya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Sebelum membaca mari berdoa Ya Bapak, tuntunlah kami dengan hikmatmu Ketika kami membaca kebenaran firmanmu Semua yang mengikuti diberkatilah Dan pakai hambamu untuk membacakan kebenaran firman Dan pada akhirnya Kami yang mengikuti pembacaan firman Tuhan ini Kami akan bertumbuh di dalam Tuhan Kedalam kuasamu Bapak hamba serahkan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita akan membaca dari Iremia Pasal 1 sampai pasal 3 Di hari ke-196 ini Begini dikatakan Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah Dari keturunan imam yang ada di Anatot di Tanah Benyamin Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda Dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia Firman itu datang juga dalam saman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda Sampai akhir tahun yang ke-11 Saman Sedekiah bin Yosia Raja Yehuda Hingga penduduk Yerusalem Diangkut ke dalam pembuangan Dalam bulan yang ke-5 Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Lalu Tuhan mengulurkan tangannya Dan menjama mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sesungguhnya Aku menaruh perkataan-perkataanku Kedalam mulutmu Ketahuilah Pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa Dan atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku Bunyinya Apakah yang kau lihat Hai Iremia Jawabku Aku melihat sebatang Dahan pohon badam Lalu firman Tuhan kepadaku Baik penglihatanmu Sebab aku siap sedia Untuk melaksanakan firmanku Firman Tuhan datang kepadaku Untuk kedua kalinya Bunyinya Apakah yang kau lihat Jawabku Aku melihat Sebuah periuk yang mendidi Datangnya dari sebelah utara Lalu firman Tuhan kepadaku Dari utara akan mengamuk Malapetakah menimpa Segala penduduk negeri ini Sebab sesungguhnya Aku memanggil segala kaum Kerajaan sebelah utara Dimikinlah firman Tuhan Dan mereka akan datang Dan mendirikan taktanya Masing-masing Di mulut pintu-pintu Gerbang Yerusalem Dekat segala tembok Di sekelilingnya Dan dekat segala Kota Yehuda Maka aku akan menjatuhkan Hukumanku atas mereka Karena segala kejahatan mereka Sebab mereka telah meninggalkan Aku Dengan membakar korban Kepada ala lain Dan sujud menyembah Kepada buatan tangannya sendiri Tetapi engkau ini Baiklah engkau bersiap Bangkitlah Dan sampaikanlah Kepada mereka Segala yang kuperintahkan Kepadamu Janganlah gentar Terhadap mereka Supaya jangan aku Menggentarkan engkau Di depan mereka Mengenai aku Sesungguhnya Pada hari ini Aku membuat engkau Menjadi kota yang berkubu Menjadi tiang besi Dan menjadi tembok tembaga Melawan seluruh negeri ini Menentang raja-raja Yehuda Dan pemukah-pemukanya Menentang para imamnya Dan rakyat negeri ini Mereka akan memerangi engkau Tetapi tidak akan mengalahkan engkau Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Firman Tuhan Datang kepadaku Bunyinya Pergilah Memberitahukan kepada penduduk Jerusalem Dengan mengatakan Beginilah firman Tuhan Aku teringat kepada kasihmu Pada masa mudamu Kepada cintamu Pada waktu engkau menjadi pengantin Bagaimana engkau mengikuti aku Di padang gurun Di negeri yang tiada Tetaburannya Ketika itu Israel kudus Bagi Tuhan Sebab buah bugaran Dari hasil tanahnya Semua orang yang memakannya Menjadi bersalah Malah petaka menimpa mereka Demikianlah firman Tuhan Dengarlah firman Tuhan Hai kaum keturunan Yaakub Hai segala kaum keluarga keturunan Israel Beginilah firman Tuhan Apakah kecurangan yang didapati Nenek moyangmu padaku Sehingga mereka menjauh daripadaku Mengikuti dewa kesiasiaan Sampai mereka menjadi sia-sia Dan mereka tidak lagi bertanya Dimanakah Tuhan Yang menuntun kita keluar Dari tanah musir Yang memimpin kita di padang gurun Di tanah yang tandus Dan yang lekak-lekuk Di tanah yang sangat kering Dan gelap Di tanah yang tidak dilintasi orang Dan yang tidak didiami manusia Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur Untuk menikmati buahnya Dan segala yang baik daripadanya Tetapi Segera setelah kamu masuk Kamu menajiskan tanahku Tanah milikku Telah kamu buat menjadi kekejian Para imam Tidak lagi bertanya Dimanakah Tuhan Orang-orang yang melaksanakan hukum Tidak mengenal aku lagi Dan para gembala Mendurhaka terhadap aku Para nabi Bernubuat demi baal Mereka mengikuti Apa yang tidak berguna Sebab itu Aku akan berbanta lagi Dengan kamu Demikianlah firman Tuhan Dan dengan anak cucumu Aku akan berbanta Menyeberang sajalah Ketanah pesisir orang kitim Dan lihatlah Suruhlah orang Kekedar Dan perhatikanlah Dengan sungguh-sungguh Lihatlah Apakah ada terjadi Yang seperti ini Pernahkah suatu bangsa Menukarkan alanya Meskipun itu Sebenarnya bukan ala Tetapi umatku Menukarkan kemuliaannya Dengan apa yang tidak berguna Tertegunlah Atas hal itu Hai langit Menggigil Dan gemetarlah Dengan sangat Demikianlah firman Tuhan Sebab dua kali Umatku berbuat jahat Mereka meninggalkan Aku Sumber air yang hidup Untuk menggali kolam Bagi mereka sendiri Yakni kolam yang bocor Yang tidak dapat menahan air Adakah Israel itu Budak Atau anak budak Maka mengapa Ia menjadi rampasan Terhadapnya Singa-singa muda Mengaum Menyaringkan Suaranya Negrinya Dibuat Orang menjadi Tandus Kota-kotanya Terbakar Tidak lagi Berpenduduk Bahkan Orang-orang Memphis Dan Tapan Hes Telah menggundul Batu Kepalamu Bukankah Engkau sendiri Yang menimpakan Ini ke atas Dirimu Oleh karena Engkau meninggalkan Tuhan Alamu Ketika Ia menuntun Engkau di jalan Dan Sekarang Apakah Untungmu Untuk pergi ke Mesir Hendak meminum Air Sungai Nil Dan apakah Untungmu Untuk pergi ke Asur Hendak meminum Air sungai Efrat Kejahatanmu Akan menghajar Engkau Dan Kemurtadanmu Akan Menyiksa Engkau Ketahuilah Dan Lihatlah Betapa Jahat Dan Pedinya Engkau Meninggalkan Tuhan Alamu Dan Tidak Gemetar Terhadap Aku Demikianlah Firman Tuhan Allah Semesta Alam Sebab Dari Dahulu Kala Engkau Telah Mematakan Kukmu Telah Memutuskan Tali Pengikatmu Dan Berkata Aku Tidak Mau Lagi Di Perbudak Bahkan Di Atas Setiap Bukit Yang Menjulang Dan Dibawah Setiap Pokok Yang Rimbun Engkau Berbaring Dan Bersundal Namun Aku Telah Membuat Engkau Tumbuh Sebagai Pokok Anggur Pilihan Sebagai Benih Yang Sungguh Murni Betapa Engkau Berubah Menjadi Pohon Berbau Busuk Pohon Anggur Liar Bahkan Sekalipun Engkau Mencuci Dirimu Dengan Air Abu Dan Dengan Banyak Sabun Namun Noda Kesalahanmu Tetap Ada Di Depan Mataku Demikianlah Firman Tuhan Allah Bagaimanakah Engkau Berani Berkata Aku Tidak Pernah Menajiskan Diriku Aku Tidak Pernah Mengikuti Para Baal Lihatlah Tingkah Langkahmu Di Dalam Lembah Ketahuilah Apa Yang Telah Kau Lakukan Hai Untah Betina Yang Ringan Kaki Yang Berlari Lari Kian Kemari Yang Melepaskan Diri Lari Kepadang Gurun Karena Ingin Menghirup Udara Siapakah Yang Dapat Menahan Napsunya Untuk Berjantan Semua Yang Mencari Dia Tidak Usah Berlelah Mereka Akan Menemukannya Dalam Musim Berjantan Jagalah Supaya Kakimu Jangan Tak Bersepatu Dan Supaya Kerongkongan Jangan Haus Tetapi Engkau Berkata Percuma Saja Percuma Sebab Aku Cinta Kepada Orang-orang Asing Jadi Aku Mau Mengikuti Mereka Seperti Malunya Pencuri Apabila Kedapatan Demikianlah Malunya Kaum Israel Yakni Para Rajanya Pemukanya Para Imamnya Dan Nabinya Yang Berkata Kepada Sepotong Kayu Engkau Bapakku Dan Kepada Batu Engkau Yang Melahirkan Aku Sungguh Mereka Membelakangi Aku Dan Tidak Menghadapkan Mukanya Kepadaku Tetapi Pada Waktu Mereka Ditimpah Malapetaka Mereka Berkata Bangkitlah Menyelamatkan Kami Dimanakah Para Alamu Yang Kau Buat Untuk Dirimu Biarlah Mereka Bangkit Jika Mereka Dapat Menyelamatkan Engkau Pada Waktu Malapetaka Mu Sebab Seperti Banyaknya Kotamu Demikian Banyaknya Para Alamu Hai Yehuda Mengapakah Kamu Mau Berbanta Dengan Aku Kamu Sekalian Telah Mendurhaka Kepadaku Demikianlah Firman Tuhan Sia-sia Aku Telah Memukuli Anak-anakmu Hajaran Tidaklah Mereka Terima Pedangmu Sendiri Telah Memakan Habis Para Nabimu Seperti Singa Muda Yang Memusnahkan Keturunan Apakah Kamu Ini Perhatikanlah Firman Tuhan Sudahkah Aku Menjadi Padang Gurun Bagi Israel Atau Tanah Yang Gelap Gulita Maka Mengapa Umatku Berkata Kami Sudah Bebas Kami Tidak Lagi Mau Datang Kepadamu Dapatkah Seorang Darah Melupakan Periasanya Atau Seorang Pengantin Perempuan Melupakan Ikat Pinggangnya Tetapi Umatku Melupakan Aku Sejak Waktu Yang Tidak Terbilang Lamanya Alangkah Baiknya Engkau Mengatur Jalanmu Untuk Mencari Percintaan Sebab Itu Juga Engkau Membiasakan Segala Jalanmu Kepada Kejahatan Sampai Sampai Pada Bajumu Terdapat Darah Orang-orang Miskin Yang Tidak Bersalah Bukan Waktu Mereka Membongkar Untuk Mencuri Kau Dapati Mereka Meskipun Semuanya Itu Demikian Engkau Berkata Aku Tidak Bersalah Memang Murkanya Telah Meninggalkan Aku Sesungguhnya Aku Akan Membawa Engkau Kepengadilan Oleh Karena Engkau Berkata Aku Tidak Berdosa Alangkah Ringannya Kau Pandang Untuk Mengubah Tingkah Langkahmu Juga Karena Mesir Engkau Akan Menjadi Malu Seperti Engkau Telah Menjadi Malu Karena Asyur Dari Sanapun Juga Engkau Akan Keluar Dengan Mengangkat Tanganmu Sebab Tuhan Telah Menolak Mereka Yang Telah Kau Percayai Dan Engkau Tidak Akan Berhasil Dengan Mereka Firmannya Jika Seseorang Menceraikan Istrinya Lalu Perempuan Itu Pergi Daripadanya Dan Menjadi Istri Orang Lain Akan Kembalikah Laki-laki Yang Pertama Kepada Perempuan Itu Bukankah Negeri Itu Sudah Tetap Cemar Engkau Telah Bersinah Dengan Banyak Kekasih Dan Mau Kembali Kepadaku Demikianlah Firman Tuhan Layangkanlah Matamu Ke Bukit-bukit Gundul Dan Lihatlah Dimanakah Engkau Tidak Pernah Ditiduri Di Pinggir Jalan-jalan Engkau Duduk Menantikan Kekasih Seperti Seorang Arab Di Padang Gurun Engkau Telah Mencemarkan Negeri Dengan Sinah Dan Dengan Kejahatan Sebab Itu Dirus Hujan Tertahan Dan Hujan Pada Akhir Musim Tidak Datang Tetapi Dahimu Adalah Dahi Perempuan Sundal Engkau Tidak Mengenal Malu Bukankah Baru Saja Engkau Memanggil Aku Bapaku Engkau Lah Kawanku Sejak Kecil Untuk Selama Lamanya Maka Ia Akan Murkah Atau Menaruh Dendam Untuk Seterusnya Demikianlah Katamu Namun Engkau Sedapat Dapatnya Melakukan Kejahatan Tuhan Berfirman Kepadaku Dalam Saman Raja Yosia Sudahkah Engkau Melihat Apa Yang Dilakukan Israel Perempuan Murtad Itu Bagaimana Dia Naik Ke Atas Setiap Bukit Yang Menjulang Dan Pergi Kebawah Setiap Pohon Yang Rimbun Untuk Bersundal Di Sana Pikirku Sesudah Melakukan Semuanya Ini Ia akan Kembali Kepadaku Tetapi Ia Tidak Kembali Hal Itu Telah Dilihat Oleh Yehuda Saudaranya Perempuan Yang Tidak Setia Dilihatnya Bahwa Oleh Karena Sinatnya Aku Telah Menceraikan Israel Perempuan Murtad Itu Dan Memberikan Kepadanya Surat Cerai Namun Yehuda Saudaranya Perempuan Yang Tidak Setia Itu Tidak Takut Melainkan Ia Juga Pun Pergi Bersundal Dengan Dengan Tidak 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 Demikian Tidak 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 Murka Untuk Selama Lamanya Hanya Akuilah Kesalahanmu Bahwa Engkau Telah Mendurhaka Terhadap Tuhan Alamu Telah Melampiaskan Cinta Berahimu Kepada Orang-orang Asing Di bawah Setiap Pohon Yang Rimbun Dan Tidak Mendengarkan Suaraku Demikianlah Firman Tuhan Kembalilah Hai Anak-anak Yang Murtad Demikianlah Firman Tuhan Karena Aku Telah Menjadi Tuhan Atas Kamu Aku Akan Mengambil Kamu Seorang Dari Setiap Kota Dan Dua Orang Dari Setiap Keluarga Dan Akan Membawa Kamu Ke Sion Aku Akan Mengangkat Bagimu Gembala Gembala Yang Sesuai Dengan Hatiku Mereka Akan Menggembalakan Kamu Dengan Pengetahuan Dan Pengertian Apabila Pada Masa Itu Kamu Bertambah Banyak Dan Beranak Cucu Di Negeri Ini Demikianlah Firman Tuhan Maka Orang Tidak Lagi Akan Berbicara Tentang Tabut Perjanjian Tuhan Itu Tidak Lagi Akan Timbul Dalam Hati Dan Tidak Lagi Akan Diingat Orang Orang Tidak Lagi Mencarinya Atau Membuatnya Kembali Pada Waktu Itu Yerusalem Akan Disebut Takta Tuhan Dan Segala Bangsa Akan Berkumpul Kesana Demi Nama Tuhan Ke Yerusalem Dan Mereka Tidak Lagi Akan Bertingkah Langkah Menurut Kedegilan Hatinya Yang Jahat Pada Masa Itu Kaum Yehuda Akan Pergi Kepada Kaum Israel Dan Mereka Akan Datang Bersama Sama Dari Negeri Utara Ke Negeri Yang Telah Kubagikan Kepada Nenek Moyangmu Menjadi Milik Pusaka Tadinya Pikirku Sungguh Aku Mau Menempatkan Engkau Di Tengah Tengah Anak Anak Ku Dan Memberikan Kepadamu Negeri Yang Indah Milik Pusaka Yang Paling Permai Dari Bangsa Bangsa Pikirku Engkau Akan Memanggil Aku Bapaku Dan Tidak Akan Berbalik Dari Mengikuti Aku Tetapi Sesungguhnya Seperti Seorang Istri Tidak Setia Terhadap Temannya Demikianlah Kamu Tidak Setia Terhadap Aku Hai Kaum Israel Demikianlah Firman Tuhan Dengar Di Atas Bukit Bukit Gundul Kedengaran Tangis Memohon Dari Anak Anak Israel Sebab Mereka Telah Memilih Jalan Yang Sesat Dan Telah Melupakan Tuhan Allah Mereka Kembalilah Hai Anak Anak Yang Murtad Aku Akan Menyembuhkan Engkau Dari Murtad Inilah Kami Kami Datang Kepadamu Sebab Engkau Tuhan Allah Kami Sesungguhnya Bukit Bukit Pengorbanan Adalah Tipu Daya Yakni Keramaian Di Atas Bukit Bukit Sesungguhnya Hanya Pada Tuhan Allah Kita Ada Keselamatan Israel Tetapi Berhala Yang Memalukan Itu Menelan Segala Hasil Jeri Lelah Nenek Moyang Kita Dari Masa Muda Kita Kambing Dombah Mereka Dan Lembuh Lembuh Mereka Anak Anak Lelaki Dan Anak Anak Perempuan Mereka Maka Biarlah Kita Berbaring Dengan Perasaan Malu Dan Biarlah Noda Kita Menyelemuti Kita Sebab Kita Telah Berdosa Kepada Tuhan Allah Kita Yakni Kita Dan Nenek Mu Yang Kita Dari Masa Muda Kita Sampai Hari Ini Dan Kita Tidak Mendengarkan Suara Tuhan Allah Kita Demikian Bacaan Firman Tuhan Mari Berdoa Terima Kasih Bapak Oleh Pertolonganmu Bagian Firmanmu Sudah Dapat Dibacakan Dan Semua Yang Mengikuti Bacaan Firman Tuhan Ini Dimanapun Mereka Berada Berkatilah Mereka Semua Dalam Nama Yesus Dan Tim Multimedia Gemim Bukit Moria Riket Manado Yang Kau Pakai Melaksanakan Pelayanan Ini Diberkatilah Mereka Bersama Dengan Keluarga Mereka Semua Perangkat Pelayan Seluruh Anggota Jamaat Yang Ada Di Gemim Bukit Moria Riket Manado Ini Diberkati Tuhan Dibuat Lancar Sukses Semua Program Pelayanan Demi Keagungan Kemuliaan Nama Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Bacaan Alkitab Melalui Gerakan Membaca Alkitab Dalam 365 Hari Dari Gemim Bukit Moria Riket Manado Ikutilah Terus Sebab Firman Tuhan Katakan Setiap Orang Yang Kesukaannya Merenungkan Taurat Tuhan Siang Dan Malam Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Amin TRIMS TRIMS Taraoh Tiber Terima Tui Tari 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 Terima kasih.